Assalamualaikum, halo rebalik lagi ke channel youtubeku Dina Maharani Jadi di video kali ini aku mau kasih tips nih ke kalian semua gimana sih caranya kita manfaatin papaya untuk perawatan kulit kita Karena di dalam papaya ini mengandung banyak vitamin dan nutrisi Dan yang terpenting papaya ini bisa banget kita manfaatin untuk melembabkan kulit Mengatasi mata pandan dan mencerahkan kulit wajah Selain itu papaya juga bisa kita manfaatkan untuk menyembuhkan jerawat dan mengurangi kerutan di wajah Jadi banyak banget kan manfaat papaya ini untuk perawatan kulit kita Jadi sayang kalau gak kita manfaatkan Oke relaksung aja kita ke maskernya ya Jadi disini kalian hancurin dulu papayanya sampai kayak gini, sampai kayak pasta gitu Terus kalau udah kalian olesin, oh iya aku kasih saran ke kalian semua Kalau misalnya kalian mau coba masker papaya ini, kalian coba olesin di tangan dulu ya Misalnya terserah kalian mau olesin dimana, aku mau olesin disini dulu Karena ini tuh kayak bakal misalnya kalian tuh Kalau ada yang gak cocok itu bisa alergi Tunggu dulu disini kalau misalnya gak ada efek apa-apa Kalau gak ngaruh apa-apa, kalian boleh banget pake masker ini Tapi kalau sekiranya gak gatel atau gimana pokok rasanya agak beda gitu Mending kalian gak usah pake ya Jadi kalian coba di area tangan dulu Tapi karena aku gak ada alergi, jadi langsung aku pake aja Oke re, ini maskernya udah aku aplikasiin di wajahku Rasanya tuh dingin banget waktu pertama kali aku aplikasiinnya, kayak gini Oh iya re, kali ini masker papayanya gak aku kasih campuran apa-apa Jadi misalnya kalian mau kalian campur sama madu tuh terserah kalian Yang terpenting selama kalian coba di tangan gak ada masalah apa-apa Berarti kalian gak ada alergi re Tapi kalau misalnya kalian coba di tangan dulu Itu rasanya udah gak enak gitu Mending kalian gak usah pake masker ini ya Tapi tenang aja, sekiranya nanti kalau kalian coba di tangan tuh bakal gatel, bakal apa Itu gak akan ngasih efek yang berlebihan Karena papaya ini bahan alami re Oke karena ini udah aku aplikasiin di wajah Jadi aku tunggu agak kering dulu, terus habis itu aku kembalik lagi Halo re, maskernya udah aku bilas Ini tuh rasanya lembut banget, lembab banget di wajah Kalian pasti tau kan gimana bagusnya si papaya ini untuk perawatan kulit Sampai ada itu kan, sepupaya itu jadi ini tuh bagus banget re Untuk perawatan kulit kita Selain itu, papaya kan juga bisa dikonsumsi Terus baik juga untuk pencernaan Jadi kalian kalau beli papaya ini Bisa kalian makan, bisa kalian buat perawatan kulit Bisa kalian buat maskeran Banyak banget kan manfaatnya Jadi buat kalian yang pengen melembabkan kulit wajah Mencerahkan kulit wajah Menghilangkan mata panda Menyembuhkan jerawat dan menghilangi kerutan Kalian bisa banget remanfaatkan papaya ini Jadi setelah kalian pake masker papaya tuh Kulit kalian tuh bakal lebih lembut, lebih bersih Lebih lembab dan lebih cerah gitu re Kelihatan kan? Oke re, itu tadi beberapa tips dan informasi dari aku Makasih banget yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nyalakan juga tombol loncengnya Biar kalau aku update video terbaru Kalian pasti tau Makasih, dadah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!